hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wb-moto vlog disini ya guys ya dan untuk kesempatan video kali ini aku mau kasih tahu tutorial ke temen-temen gimana sih caranya bikin thumbnail biar menarik dan gimana caranya biar buat memancing para viewer biar bisa ngeklik video kita langsung saja jangan pakai lama ya ah thumbnail temen-temen pasti tahulah tampilan itu apa kalau yang belum tahu ini saya sedikit masih informasi tentang thumbnail tapi asal kontrol saya tampilan itu tampilan awal dari YouTube buat tampilan awal biar memancing para viewers dan buat memancing para penonton biar mau mengambil video kita dan kita mau bikin thumbnail yang sebenarnya oke dan untuk langkah yang pertama jangan lupa teman-teman download dulu ya di Playstore itu namanya aplikasinya pixelab pixelab tulisannya oke sudah ini diklik dan aku sudah download ya teman-teman ini ukurannya itu cuma 27 MB oke teman-teman langsung saja di download sama teman-teman ketika sudah di download langsung saja masuk aplikasinya ada dan ini ada empat aplikasi yang wajib teman-teman punya itu sudah saya kasih tahu pengaruh di video sebelumnya itu yang pertama ada YouTube dan YouTube itu biasanya di handphone teman-teman pasti udah ada dan ketahuan terus ada YouTube studio YouTube studio itu sangat penting dan untuk kali ini saya mau ngasih tahu caranya tentang pengelolaan teman-teman nanti berselepnya dan ada lagi ini yang namanya FN FN video editor ya teman-teman dan jangan salah fokus itu di belakang ada foto saya teman-teman ya dan sekarang saya lagi bekerja di suatu perusahaan disini dan saya langsung langsung saja kita masuk di aplikasinya tampil oke teman-teman saja sampai selesai dan ini buat teman-teman amul yang teman-teman buat langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu jangan lupa ganti ukurannya teman-teman soalnya disini ini masih pakai ukuran hasil dari Instagram buat yang nanti ukurannya itu pertama-tama sudah disini teman-teman di yang paling bawah ini yang kotak-kotak ada dua terus pilih image size itu ukurannya teman-teman dan sini ada custom square profil picture terus YouTube channel banner itu buat yang di YouTube nya temen-temen itu kan pasti ada YouTube channel banner yang di belakang itu itu bisa disini settingnya terus ada YouTube channel ini yang mau saya bahas terus ada Facebook cover art Google plus cover foto Twitter header size Oke langsung saja ke YouTube channel sudah kita klik OK nah sudah seperti ini langsung saja teman-teman itu masukin fotonya gimana cara masukin gambarnya itu teman-teman langsung saja klik ini teman-teman nah kita sudah ini pilih dari galeri nah disini kan sudah baku banyak banget yang sudah aku bikin yang teman-teman dan ini tadi saya sudah bikin videonya yang ini tapi sedikit gagal teman-teman yang ini buat editingnya kurang maksimal terus ini langsung saya cari gambar yang terbaru pilih dari galeri teman-teman teman-teman dan cari fotonya yang mau kita bikin itu enggak salah kalau enggak salah foto disini nah oke ketika sudah disini juga bisa diputar kalau misalnya gambarnya menseng apa gimana bisa di style disini bisa di crop apa bagaimana itu bebas disini teman-teman tidak sudah mau dipikir seperti ini terus banyak banget teman-teman sih misal modicrop secara ukuran disini juga ada tapi saya mau pakai ukurannya asli tidak sudah kita centang teman-teman nah disini caranya gimana buat besarinya ini diklik buat gambarnya terus ini ada ikon yang dikawet ini di desa sampai penuh ya teman-teman ketika belum maksimal gambarnya kita pilih buat yang maksimal dulu terpisah lagi terpisah besar lagi nah buat komposisi posisi dari komunikasi lebih menarik gimana itu terserah teman-teman kalau aku sudah cukup sepenuhnya oke kita sudah gimana sih caranya buat nambahin tulisannya ya dan langkah selanjutnya teman-teman klik ini teman-teman nah ini yang di atas kita sudah teman-teman ini kan ada teks ini nah teksnya ini kan enggak kelihatannya biar kelihatan itu cara cuman yang ditahan lama kita ditahan langsung kita tarik atas set nah kalau enggak biar lebih menarik lagi biar lebih efisien ini kita hapus selapus kita kasih dengan cara manual itu adalah ketambah itu kita tambah terus ada telinga teks oke kita sudah kita klik dua hari toh teman-teman nah sudah kami bikin tulisan apa di agama itu tapi saya saranin ke teman-teman ini saya sedikit bercerita aku teman-teman itu kalau bisa tamen sama isi video itu sama ya teman-teman jangan-same teman-teman itu bikin video itu tentang mobil tapi apa tambahnya itu teman-teman itu teman-teman pakai motor itu jangan sampe teman-teman jangan sampe bohongi para penonton soalnya penonton lebih kecewa setelah itu kita kasih nama kalau saya mau kasih nama detailing jika sudah kita pilih oke dan sini juga bisa-bisa teman-teman ah ya fontnya kecil kita gedein ini di atas pojok kiri kita klik nah itu akan otomatis besar ketika sudah kita pilih oke nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman ini bisa dibuat pindahkan secara manual eh melalui ini juga terbesar kalau enggak nanti saya kasih tahu tutorialnya gimana caranya ya kalau ini kan masih wagi ya teman-teman masih jelek dan saya kasih tahu kita mau edit fontnya gimana caranya kita tonton aja teman-teman ya kita sudah kita klik di phone ini huruf A simbol A sudah kita geser kita cari phone lah ini ada phone ini banyak-banyak pilihan ya teman-teman ada lah banyak banget ini ada Amarat apa Ariel terus areno ah cetari Luna Maya nah ketika sudah kita klik Oke teman-teman nah sudah ganti phone-nya ya teman-teman cuma makan phone-nya masih kecilan teman-teman gimana cara gedeinnya kalau misal manual bisa seperti ini di ujung set nah seperti ini ditahan kita bisa gedein bisa kecilin kalau enggak teman-teman pakai ini size nah tetap memakai ukuran 85J teman-teman ketika sudah kita klik Oke atau centang nah ketika sudah kita kita mau kasih warna itu menunggu warna-menangnya color kita klik disini banyak warna teman-teman ada kuning hitam putih abu-abu terus merah warna pink merah dua jamun banyak banget teman-teman disini kalian kalau mau custom juga bisa silahkan di sini ini teman-teman ini warna sesuka temen-temen oke dan kalau saya mau kasih warna dan sini juga ada gradasi juga teman-teman misal mau di atas bawah warna hitam putih misalnya seperti ini cukup banyak namanya gradasi temen-temen nah seperti itu oke soalnya saya kasih tau juga temen-temen ya kalau buat warna itu jangan terlalu norak temen-temen soalnya penonton pun malus ketika sudah kita klik centang atau oke nah setelah itu saya mau kasih garis garis hitam di tepi ya temen-temen caranya gimana nih kita pilih stroke jelas sudah ini kan belum dikitar eh penabel ya ini kita klik nah ketika sudah itu sudah muncul tarisnya nah itu kan hilang nah ini muncul ketika sudah disini juga banyak warna pilihan temen-temen ada putih merah jauh muna bebas terus janda merah kuning janda banyak terus kita saya mau pilih warna hitam saja terus ini teman-temen masih kecil ya temen-temen garis di pinggirnya cara gedenya tuh seperti ini temen-temen ditambah kamu pakai ukuran 10 saja temen-temen sudah kita mau apalagi udah ya temen-temen ini bisa digetir secara manual pakai sini juga bisa atas bawah terus mau seperti ini juga bisa nah ketika sudah aku mau kasih blok di belakangnya temen-temen caranya gimana kita tambah lagi temen-temen nah lama lagi pilih sahabat ya temen-temen nah ini gedein nah ini awalnya putih temen-temen kalau putih itu waku aku mau kasih warna dulu disini banyak pilihannya juga aku mau kasih warna hitam nah hitam ini kan masih terlalu tebel temen-temen kita mau bikin transparan itu caranya begini nah oke mau pakai 50 aja lebih lempas ketika sudah kita bikin rada bawah dikit oke nah seperti ini kan fontnya kan dibawah gambar hitam itu ya temen-temen buat naikinnya gimana temen-temen klik ini nah ini taruh bawah kita keser set nah seperti ini ketika sudah aku mau edit sedikit lagi ini dimiringkan temen-temen style nah dimiringkan ketika sudah kita oke terus mau kasih cara ini dispatching oke kita tambah ini rada longgar dikit kita geser lagi set nah udah kece terus cara nyimpannya gimana temen-temen seperti ini aja temen-temen save save image nah disini karena ada jpg jpg temen-temen temen-temen biar HD itu pakenya PNG temen-temen biar nggak pecah karena sudah save di galeri sudah langsung masuk di ini temen-temen YouTube studio YouTube studio itu fungsinya sangat banyak temen-temen untuk kali ini aku mau kasih tahu buat ganti tangan aja kalau buat keterangan yang lain mungkin next video maaf temen-temen ini sinyal berada selesai nah ketika sudah aku mau kasih tahu gimana caranya ini langsung klik saja videonya yang detilin nah sudah kita edit ke mana blog penjil itu benar temen-temen mohon bersabarin langsung enggak susah itu sudah ya teman-teman beda dari yang tidak nah ini kan bisa makanya ini kalau ini bawaan dari YouTube ini isi dalam video klik juga terus yang ini saya mau kamer apa khas temen-temen terubah kita makin yang harus nah ini kamer yang berusaha kayak gini-gini kita sudah tidak kita pilih oke pilih terus ini buat yang sudah dimonetisasi bisa publik dicapulkan juga bisa lah disimpan tunggu sebentar temen-temen jangan pergi dulu ini masih loading ya soalnya sih susah ini nah sudah ini sudah beres ya teman-teman oke bentar nah sudah beres ya teman-teman sudah jadi ini bisa dilihat disini teman-teman sudah ganti teman-teman ini teman-teman semua saya bikin saya bikin rada simpel teman-teman mungkin cukup sekian ya video dari saya semoga bermanfaat kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa tombol merahnya itu subscribe klik kalau enggak bermanfaat bisa titik silahkan teman-teman terima kasih salam sukses buat semuanya thank you tetap semangat pokoknya buat para youtuber pemula thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati